Terima kasih. Yang bersabutan trauma begitu ya Ustaz. Mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal seorang laki-laki, tetapi mungkin di saat itu jadi trauma dan tidak mau menikah. Itu bagaimana ya Ustaz mungkin sebelum di teman, atau mungkin sahabat, atau mungkin saudara, sebaiknya harus seperti apa kita beritahunya begitu. Ya memang tidak bisa dipaksakan yang namanya apa yang terjadi pada masa lalu sebagai sebuah musibah tentu kita harus wahami yang bersangkutan mengalaminya dan beliau merasakan suatu hal yang buruk. Kalau memang tidak diupayakan terapi itu harus dari keinginan yang bersangkutan, kita tidak bisa memaksakan. Kalau kita bisa menumbuhkan keinginannya untuk sembuh dari trauma gitu ya, nah baru yang bisa yang bersangkutan kemudian bisa bicara dengan psikolog gitu ya, bisa berkonsultasi, kemudian bagaimana terapi untuk menghilangkan trauma tersebut tentu bisa diikhtiarkan. Tapi selama tidak ada kemauan, belum ada niat yang kuat dari yang bersangkutan untuk sembuh dari trauma, ya kita tidak bisa memaksakan. Itu yang ya kita lah banyak berdoa untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari luka batin yang mungkin sangat berat, sehingga tidak memiliki keinginan untuk menikah. Apakah tercelah? Tercelahnya kalau ketidakmauan untuk menikah itu karena membenci syariat atau membenci sunnah. Tapi kalau karena hal tersebut, ya saya itu nggak benci pernikahan, cuman saya belum kuat aja, belum berani. Yang seperti ini tidak ada masalah selama dia menjaga agar jangan sampai dia membenci sunnah Rasulullah SAW.